What's up? It's Quinn Di video ini aku mau ngasuk yuk 4 cara buat mix and match Denim Trucker Jacket Part 2 Kalo kalian belum nonton part 1 nya Bisa klik link di atas Disitu aku pake denim trucker jacket warna midwash Dan di video ini aku bakal pake yang warnanya darkwash Semua detail dan link item yang aku pake Ada di description box below Mark em all Oke look pertama Atasannya pake t-shirt atau tank top warna putih Yang cuttingnya loose Dan neckline yang coak Terus aku juga pilih yang agak longline Ini tank top DIY Aslinya t-shirt aku potong sendiri Kalo mau liat cara potong bisa klik link di atas Bawahannya pake flannel pants Warna merah sama biru navy Dan celananya juga panjang Jadi di bagian hemnya agak numpuk-numpuk Ini celana local brand Public culture Footwear-nya pake plimsole Warna putih gading Ivory Di bagian sampingnya ada lining warna merah Ini sepatu fans old school Sama pake no show socks Walaupun gak keliatan Sayangi kaki anda Terus kita pake trucker jacketnya Pergelangan trucker jacketnya kita liput 1 kali Dan jadi look denim trucker jacket yang pertama Look yang santuy pol Ini looknya very very slouchy Cenderung ke arah cuek malah Apalagi tadi sebelum dipakein denim trucker jacketnya Setelah dipakein trucker jacket Look ini masih terlihat slouchy Terutama karena neckline dalemannya yang very very scoop Coak banget Styling dalemannya juga gak dituck in Terus di bagian sampingnya aku bikin slit Ini slitnya DIY tinggal digunting doang Terus pilihan celananya juga dengan bahan yang lemes Cuttingnya loose Terus hem celananya juga gak dirapihin Dibiarin numpuk-numpuk Footwear-nya juga pake plimsole yang very very casual Tapi look yang terlampau santai ini kayak dibikin layak gitu Sama si denim trucker jacketnya Jadi ini satu referensi yang kalian bisa pake Kalo lagi mau pake trucker denim jacket Dengan cara yang super santai Ini juga salah satu silhouette favorite aku Sangat-sangat bisa dipake buat daily wear Buat styling jacketnya bisa dikancing Tapi karena kita mau bikin look yang santai Cukup dikancing satu button aja Antara button kedua atau button yang di tengah Atau kalo mau bikin look yang terlihat lebih santai Stylingnya gak usah dikancing sama sekali Dibiarin kebuka aja Terakhir ini opsional Boleh pake boleh gak Tapi karena aku anak topi banget Aku tambahin beanie head warna hitam Ini beanie-nya Uniqlo Lanjut look kedua Look yang masih sangat-sangat santuy Atasannya pake t-shirt warna abu Cuttingnya regular fit Neckline-nya masih scoop neck Ini t-shirtnya top man Bawahannya pake celana yang cuttingnya very-very loose White leg Warnanya hijau olive Terus dibagian sampingnya ada lining warna orange Ini celana local brand Blanc Studio Footwear-nya pake sneakers warna kuning mustard Ini sepatu Puma suede Sama pake kaos kaki warna putih Ini kaos kakinya Uniqlo Terus buat styling celananya Jadi disini tuh ada serotan Bisa dikencengin Biar dapet jogger look Jadi kaos kaki putih juga keliatan Terus pake tracker jacketnya Dan jadi look kedua Ini look yang secara komposisi Sebetulnya mirip sama look pertama Tapi look kedua ini Santainya tuh gak seslauci Gak secuek look pertama Terutama karena dalemannya Langnya itu regular Bukan yang long line Terus di bagian sampingnya juga Gak ada slit kebuka gitu Karena daleman di look pertama itu Yang bikin overall looknya tuh Terlihat selauci Didukung juga dengan celananya Yang panjang Dan hemnya numpuk-numpuk Di area sepatu Kalau dibandingin sama bawahan Yang sekarang aku pake Walaupun bahannya sama-sama lemes Terus juga cuttingnya super duper baggy Bahkan lebih baggy yang ini Lebih white leg yang ini Tapi karena ada serotan Di area hem celananya Jadi kita bisa stylingnya dua cara Bisa dibikin white leg Kayak di look pertama Sampai nutupin sepatu Atau bisa juga kayak sekarang Aku serot Jadinya kayak jogger look Jadi di area mata kaki Sama footwearnya itu Terlihat lebih clean Kalau dibandingin sama look yang pertama Terus disini juga ada sedikit Permainan warna Kaos dalemannya Aku pilih warna abu-abu Mirip sama lining dalemen Si tracker jacketnya Yang warnanya juga ke abu-abuan Jadi kayak nyambung gitu Terus di area setengah ke bawah Aku juga pake color combination yang cocok Warna hijau ketemu warna kuning Sama di area celana Ada sedikit detail warna orange Masih satu color tone sama warna kuning Terakhir Again ini optional Aku tambahin bakat hat warna hitam Buat bikin looknya jadi Straight style yang komplit Lanjut ke look ketiga Kali ini kita bikin look yang masih casual Tapi sedikit lebih rapih Dalemannya masih pake t-shirt dari look kedua T-shirt warna abu-abu Yang kerahnya scoop neck T-shirtnya top man Tapi kali ini stylingnya kita tuck in Biar keliatan lebih rapih Bawahannya pake celana corduroy Warna coklat Cuttingnya juga loose Baggy fit Tapi kali ini hem celananya Jatohnya agak nge-crop Ini celana hasil thrift shop Di Metro Atom Plaza Pasar baru Terus footwearnya pake penny lover Warna hitam Di bagian uppernya Ada detail crocodile leather Ini sepatu local brand Jovem Studio Sama masih pake kaos kaki warna putih Kaos kakinya Uniqlo Dan jadi look ketiga Look yang masih casual Tapi kalo dibandingin sama look satu Dan look kedua Look ini overallnya terlihat lebih rapih Pertama karena styling atasannya Yang dituckin ke dalam celana Kalo look satu sama look kedua Kan gak ada yang dituckin Terus pemilihan celananya Walaupun cutting dan fitnya Kayak di look pertama sama look kedua Sama-sama lebar Sama-sama baggy fit Tapi celana ini Hemnya itu nge-crop Jadinya gak ada break yang numpuk-numpuk Sama sekali di area hem celananya Ngebuat looknya jauh lebih clean Kalo dibandingin sama look satu Atau sama look kedua Ditambah lagi Footwear-nya disini Pakai sepatu kulit Instead of pake sneakers Sebenernya kalo mau keliatan Lebih rapi lagi Bisa tambahin satu aksesori Yaitu pake belt Terus pakenya yang slim leather belt gitu Jadi keliatannya very chic Tapi disini aku mau stylingnya di kancing Jadi beltnya bakal ketutup anyway Aku bakal kancing dengan cara yang santai Jadi button yang di tengah di kancing Sama button kedua dari bawah Juga aku bakal kancing Button paling bawahnya aku biarin Biar kalo lagi masukin tangan ke kantong Bisa kebuka kayak gini Dua button paling atasnya juga aku buka Biar daleman masih sedikit keliatan Karena walaupun ini look yang overallnya rapi Tapi aku masih tetep mau dapetin kesan santainya Makanya area atasnya aku gak kancing Karena area neck yang lebih revealing Yang lebih terbuka Itu bakal ngedapetin look yang lebih santai Dan terakhir Opsional aku tambahin retro eyeglasses Ini kacamata local brand Project Solo Eyewear Lanjut look yang keempat Kita bikin look yang paling rapih Dibanding sama look 1-3 Kali ini styling jaketnya di kancing semua Kecuali button yang paling atas Karena nanti mau tambahin neck accessories Terus bawahnya pake jeans warna dark wash Jadi kita bikin double denim look Kalo look 1-3 Bawahannya selalu pake yang baggy Kali ini kita pakenya yang skinny fit Ini jeans local brand yang sampe berangkat ke New York Fashion Week Mengharumkan nama Indonesia Erigo Footwearnya pake Chelsea boots warna coklat Crazy horse leather Ini sepatunya Doc Mart Terus pake aksesori neckerchief Warna hijau olive Ini scarfnya pull and bear Terakhir kita rapihin pergelangan lengannya Dipanjangin terus di kancing Kayak gini Jadi pergelangan tangannya rapih Dan jadi look keempat Look yang paling on point dan rapih Dibanding 3 look sebelumnya Dan dari sini kita bisa ngeliat Kalo rumus untuk mix and match look yang santai Dan rumus untuk bikin look yang lebih on point Yang keliatan lebih rapih Itu berkebalikan Terutama di bagian leher Karena look 1 sampe look ketiga Semua bagian lehernya itu lumayan revealing Entah karena dalaman scoop neck Atau karena kancing jaketnya dibuka Sedangkan kalo dibandingkan sama look yang sekarang Area necknya itu lebih ketutup Kalo dibanding sama 3 look sebelumnya Ditambah ada neckerchief pula ya Jadi di area lehernya keliatan lebih penuh gitu Gak cuman di leher Area pergelangan lengannya juga ini lebih ketutup Karena di 3 look sebelumnya Pergelangan lengannya itu digulung Jadinya lebih terbuka Lebih revealing Pemilihan cutting celana juga sangat-sangat ngaruh Sebelumnya pake celana yang baggy fit Sehingga dapetin relax look Kalo disini Pakenya slim fit atau skinny fit Jadinya lebih keliatan sharp Lebih on point Bagian hem celana juga aku tekuk Biar mengurangi break yang numpuk-numpuk Jadinya lebih clean Ditambah Pake sepatunya Chelsea boots yang tinggi Nutupin semua area kaki Plus gak ada talinya sama sekali Jadi keliatan very clean looknya di area bawah Tapi karena disini Pakai bahannya denim Atasan denim Bawahannya denim Jadinya juga ngedapetin vibe seraget look yang macho Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton So guys itu dia 4 cara buat mix and match denim tracker jacket part 2 Semoga video ini bisa jadi referensi tambahan Buat temen-temen eksplorasi fashion Hope you guys enjoy this video Thank you so much Buat temen-temen yang udah nonton Udah like, share, dan juga subscribe Jangan lupa juga buat nyalain bell Biar kalian dapet notif Setiap kali aku upload video paling baru Setiap hari Selasa dan Jumat And I'll see you on the next video Peace out Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya 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 Terima kasih telah menonton!